Setelah kita memilih sisi sejarah, sekarang sikap kita berkenaan dengan sholah skriptura. Kalau sholah skriptura ini benar, sikap kita hanya kitab suci menjadi dasar ajaran dan iman kita. Apa harus sikap kita? Sikap kita pertama adalah kita harus rajin mencari dan mengisi diri dengan kitab suci atau firman Tuhan. Isi diri dengan firman Tuhan karena itu satu-satunya dasar kita. Kalau dasarnya kita tidak ketahui, ini sama dengan bangun gedung, itu mesti ada fondasi. Kalau tidak ada fondasi, gedungnya mau jadi apa? Maka jadi orang Kristen, sholah skriptura menjadi prinsipnya, maka kitab suci harus dipelajari, harus dicari. Belajar firman Tuhan, kejar firman Tuhan itu harus sama seperti orang kejar harta terpendam. Amsal 2 ayat 1-5 Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, menyimpan perintah itu dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan. Jikalau engkau berseru pada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut agam Tuhan dan mendebatkan pengenalan akan Allah. Kamu bisa tahu kebenaran, kalau kamu kejar firman Tuhan seperti orang kejar harta terpendam. Masalahnya ada banyak orang semangat cari harta dunia, tapi untuk cari firman Tuhan, dia ogah-ogahan. Amsal 23, ayat 23 mengatakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Itu bukan berarti kebenaran harus dibeli secara harfiah, bukan. Belilah kebenaran artinya ada harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan kebenaran, yaitu pengorbanan kita. Kita mungkin untuk belajar tahu firman Tuhan, korban waktu, korban tenaga, korban duit, untuk dapatkan firman Tuhan yang baik. Korban waktu karena orang lain baru 15 menit, korban dan langsung pulang. Kita enam kali lipat. Belum pulang-pulang juga. Ini namanya korban waktu untuk tahu kebenaran. Belilah kebenaran. Korban uang, mungkin saudara perlu beli buku-buku yang bagus untuk dibaca. Sidi-sidi yang bagus untuk belajar. Korban tenaga, korban duit, mungkin rumah jauh untuk sampai sini. Belajar itu butuh ini, patut ada gereja di samping rumah. Butuh pengeluaran tersedia. Korban pikiran. Kenapa korban pikiran? Karena Alkitab menyebut, belajar firman Tuhan itu dengan istilah meneliti. Yakubus 1 ayat 25, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Esra 7 ayat 10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti. Meneliti itu tidak mudah. Meneliti itu artinya lu korek dia, pelajari dia sedalam-dalamnya. Nah, kalau kamu mau tahu kebenaran, hidup dalam perisur sholah skriptura, dengan firman Tuhan harus begitu. Jangan hanya baca asal baca, teliti. Dan teliti seperti itu, butuh pengorbanan, butuh pikiran yang dicurahkan. Ada orang bilang, kita sudah capek-capek hari Senin sampai hari Sabtu, peras pikiran untuk kerja, datang hari Minggu lagi, dapat yang berat lagi. Pertanyaannya, lu kerja satu minggu, Senin sampai Sabtu, peras pikiran itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Lu datang berbakti belajar firman Tuhan, di satu sisi untuk diri, di satu sisi untuk Tuhan. Masa kan enam hari kau berikan peras otakmu untuk Tuhan? Berapa jam saya tidak mau peras otak untuk Tuhan? Belajar firman Tuhan secara teliti. Ada banyak orang yang tidak mau belajar repot-repot. Ah, sudah lah. Jadikan Alkitab sebagai mantra. Cari tahu Tuhan mau saya apa. Bim, salat bim. Ada Bapak Tuhan satu, dapat undangan, SMS. Hadirilah kebaktian kaum Bapak. Hari Kamis, jam sekian di sini. Imin Tuhan. Ini ada undangan kaum Bapak. Kira-kira saya pergi atau tidak ya? Tunjukkanlah kehendakmu ya Tuhan. Oh, dia ambil Alkitab. Kira-kira Tuhan mau. Kalau Tuhan mau saya ikut kebaktian, tunjukkanlah. Kalau Tuhan tidak mau juga tunjukkanlah. Kira-kira buka Alkitab, tunjuk jari. Begitu tunjuk jari, kenapa Masmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu, daripada seribu hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah alaku, daripada diam di kemah orang fasik. Oh, berarti Tuhan mau saya ikut kebaktian. Ini namanya Bim Salabim. Keesokan harinya dia, ini hari makan lauk apa ya? Sateka, seika, atau apa? Ah, tanya Tuhan. Tuhan, saya makan apa hari ini? Dalam nama Yesus. Tunjuk. Begitu tunjuk, kenal lukas 5 ayat 6. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Oh, Tuhan mau saya makan ikan hari ini. Setelah dia beli ikan, terus Tuhan ini ikan ini diapakan. Bakar ko, goreng ko, rubus ko, masak cukah ko, kuah asam ko, dadar. Tunjukkanlah kehendakmu ya Tuhan. Dia tutup mata, buka Alkitab, tunjuk, kenal lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Ah, berarti Tuhan mau saya makan ikan goreng hari ini. Hari itu lewat, puji Tuhan, Tuhan tunjukkan jalanmu padaku. Besok lagi, Tuhan, hari ini Tuhan mau saya buat apa? Tunjukkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Tunjuk muka, kenal khususnya 1 ayat 2. Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal. Peranakanlah anak-anak Sundal. Dia, ah, ini kayaknya tidak beres ini. Hari itu jaras ada yang salah. Besok dia bergumulai, besok pagi Tuhan, Tuhan mau saya bikin apa lagi hari ini? Tutup mata, ambil Alkitab dalam nama Tuhan Yesus. 7, Matius 27 ayat 5. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Loh, memangnya saya harus menggantung diri. Yang benar Tuhan. Ya. Apakah Tuhan sius? Serius? Serius? Tuhan, jelaskan maksudmu. Dalam nama Yesus Bukat. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah yang kau perhatikan. Berarti Tuhan mau saya bunuh diri. Yang betul Tuhan. Buka ulang lagi, jangan sampai ada yang error. Pas buka, ulangan 5 ayat 32. Lakukanlah semuanya itu dengan setia. Dia lalu ngomong, Tuhan, masa si Tuhan mau saya lakukan itu? Jawab yang benar Tuhan, jangan permainan hambamu. Dia ambil Alkitab, terakhir dia buka, seret kena Yaakubul 1 ayat 22. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Itu namanya Bim Salabim. Terlalu banyak orang di persentuan doa juga begitu. Kalau mau khutbah, tidak mau orang siap firman. Nanti pergi nyanyi-nyanyi dulu. Bersaksi tuh sampai Tuhan datang. Hei, bersaksi tuh sampai tuh. Keliling sini, sana, dalam. Selalu menyanyi selesai. Kita akan masuk firman Tuhan. Nah, sudah berdoa. Begitu ada satu nabi di situ yang berkebagian untuk tutup mata. Masmur 5 ayat 1 sampai 5. Ah, itulah yang mereka bahas hari itu. Begitu. Saya pernah usul, sebaiknya kita siap tentukan saja sehap khutbah, supaya kita bisa menelitilah. Supaya khutbah jangan sembarang. Dia bilang, mereka tegur saya. Jangan campur pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Mereka kasih saya satu ayat. Ya, saya baca ayat itu. Bilang, janganlah khawatir akan apa yang kamu katakan. Karena semuanya akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Oh, begitu. Jadi kalau kita sudah menyanyi itu Bapak Tuhan itu, dia bukan cuma kasih ayat. Dia kasih tahu, memang Tuhan kasih tahu siapa yang khutbah itu hari. Jadi kalau sudah firmanmu pelita bagi kita suspor jantung, aduh Tuhan. Kalau kita mau berdoa, janganlah Tuhan lalui. Kalau ini, Tuhan lalui saja. Lalui saja. Kapan kita bisa namanya meneliti firman Tuhan? Sampai ada orang yang pernah, mari kita buka ayat ini sampai ini. Eh, ini hari firman Tuhan datang pada kita pada Yohannes 22. Buka Yohannes hanya 21. Sampai pasal 21. 22 tidak ada. Ini kacau ini ya. Nah, karena itulah, kalau saudara mau hidup dalam prinsip solat skriptura, rajin belajar firman Tuhan. Butuh pengorbanan, waktu tenaga uang. Kita bikin PA setiap hari Rabu. Berapa yang datang? Sangat sedikit yang datang. Jadi, mari ambil komitmen belajar firman Tuhan.